Intro Inilah kendaraan operasional Satu Lantas Polaris Brebes yang dicek kelayakannya baik kendaraan operasional roda 4 maupun roda 2 sebagai penunjang selama operasi Zebra Candi 2023 digelar selama 14 hari ke depan Wakap Polaris Brebes Kompo Arwansyah mengatakan bahwa tujuan digelarnya operasi kendaraan untuk mengurangi angka kecelakaan dan mempersepit ruang gerak pelaku kejahatan pasalnya Kabupaten Brebes merupakan wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat Nanti operasi kendaraan yang akan digelar di sejumlah titik jalan baik di wilayah Pantura, Jalur Tengah maupun Jalur Selatan Hal ini dilakukan sebagai persiapan pengamanan menjelang Pesta Demokrasi Pemilu 2024 mendatang agar wilayah Kabupaten Brebes tetap kondusif dan aman Laksanaan Pemilu Damai tahun 2024 Adapun sasarannya nanti adalah berbagai bentuk kegiatan sosialisasi serta penyeluhan dilenitkan dengan kegiatan-kegiatan pendekan hukum dengan menggunakan etleh kemudian juga akan diupayakan dalam rangka untuk menekan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di masyarakat Untuk operasi sendiri akan dilakukan pada siang hari atau sekaligus malam hari juga? Nanti akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kerawanan wilayah bisa dilaksanakan pagi hari apabila memang dimungkinkan dilaksanakan kegiatan pada malam hari ataupun serta sore hari mungkin dilaksanakan dengan bentuk kegiatan patroli-patroli pada malam hari Ada pun tujuh sasaran dalam operasi kali ini polisi menargetkan pelanggaran diantaranya pengendara menggunakan ponsel di saat berkendara kendaraan melawan arus, pengendara di bawah umur, pengendara motor berboncengan lebih dari satu orang Selain itu tidak mengenakan helm SNI, mobil tidak mengenakan safety atau kendaraan melebihi batas kecepatan hingga pengemudi yang terpengaruh oleh alkohol atau minuman keras Tri Handoko, RCTV, Brebes